Intro Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak kebakaran di desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kapuas, menyalurkan bantuan pada Minggu 14 Januari 2024. Penyaluran bantuan untuk warga yang mengalami musibah kebakaran di desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, dilakukan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kabupaten Kapuas, melalui jalur sungai menggunakan pelotok atau perahu motor. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kapuas, Haji Suwarno Muriat, yang juga Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas. Setiba di lokasi kebakaran, bantuan berupa puluhan paket barang kebutuhan pokok, pakaian layak pakai, dan uang tunai diserahkan langsung oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kapuas, Haji Suwarno Muriat kepada Ketua RT 6 Desa Pulau Mambulau, Abdul Samad dan perwakilan warga. Adapun bantuan puluhan paket bahan pokok yang diserahkan berisikan, beras, gula, kopi, teh, susu, mie instan, sarden, sabun, dan juga sejumlah uang tunai. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriat mengatakan, penyerahan bantuan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas yang telah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membantu korban terdampak kebakaran di Desa Pulau Mambulau. Penyerahan ini sebagai wujud pertanggung jawaban kita bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, bersama Kuartir Ranting yang telah bergerak mengumpulkan dana dari masyarakat di jalan, di perempatan, di peri penyeberangan, dan juga di beberapa tempat lainnya. Sehingga penyampaian ini merupakan pertanggung jawaban kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka kepada masyarakat yang telah mempercayakan dana, bantuan, maupun pakaian layak pakai dan bahan pokok makanan yang akan diserahkan. Suwarno Muriat menambahkan, rencananya, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas juga akan kembali menyalurkan bantuan dari hasil penggalangan dana dan juga pakaian layak untuk korban terdampak kebakaran di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Batago. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV, melaporkan.